Tiga perampok spesialis kenderaan roda 2 yang sudah ratusan kali beraksi terkapar di tembak aparat Jatan Ras Polda Metro Jaya, Senin 11 Februari. Satu pelaku menemui ajal saat dilarikan ke rumah sakit. Nizar, 28 tahun, tewas dengan luka tembak di punggung saat mencoba kabur dari sergapan petugas di daerah Pondok Gede, Bekasi. Sementara dua pelaku lainnya, Riswan, 33 tahun, dan Rahmat, 35 tahun, yang juga mencoba kabur di bedil petugas di bagian kakinya. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikuanto selasa 12 Februari mengatakan, kelompok ini sudah lebih dari 100 kali beraksi di kawasan Jakarta Selatan dan Tangerang. Dalam aksinya, komplotan ini kerap menggunakan senjata api dan tak segan melukai korbannya. Menurut Rikuanto, komplotan ini juga terlibat dalam aksi perampasan sepeda motor yang dikendarai anggota marinir di pasar minggu 1 Februari lalu. Selain merampas motor korban, pelaku juga menembak anggota marinir tersebut yang sampai saat ini masih dirawat. Dari hasil pengungkapan, petugas menyita barang bukti berupa satu motor Yamaha Jupiter B3016 SBA, lima handphone, dan tiga plat nomor motor dan mobil palsu. Dari Jakarta, Hadirin Widodo, Postkota TV melaporkan.